Sulap merah dikebarkan tewas usai adu kesaktian dengan Ida Dayak, ini faktanya. Pesulap asal tengerang Marshall Radival atau yang lebih dikenal dengan pesulap merah sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Pasalnya, ia kerap kali tampil di layar televisi menunjukkan aksinya. Baru-baru ini beradar kabar bahwa Marshall Radival telah meninggal dunia usai adu kesaktian dengan Ida Dayak. Diketahui Ida Dayak viral di media sosial karena mampu mengobati segala penyakit. Kabar tersebut disiarkan oleh YouTube TC Media dengan judul Innalilahi Marshall Radival meninggal dunia usai adu kesaktian dengan dukun. Bagian thumbnail video itu menampilkan foto suasana duka. Terdapat ambulan serta pembaca berita stasiun televisi dengan foto Marshall Radival di bagian tengah. Namun setelah ditelusuri oleh tim Viva Bandung, video berdurasi 4 menit 22 detik itu hanya menampilkan kolase foto dari suku Dayak, Kalimantan dan Marshall Radival yang diedit. Sang narrator menyebutkan Marshall atau meninggal usai beradu kesaktian dengan pemuda dari suku Dayak lantaran tidak terima dengan pernyataan Marshall yang mengomentari pengobatan Ida Dayak. Faktanya Marshall sama sekali tidak pernah mengomentari pengobatan Ida Dayak yang viral. Marshall pun mengaku tidak memiliki masalah dengan masyarakat suku Dayak tersebut. Parah memang dari kasus saya di fitnal lagi ini. Membuktikan banyak masyarakat Indonesia yang minim literasi alias gampang percaya terhadap hal yang tidak ada buktinya, kata Marshall. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa kabar yang menyatakan Marshall, pesulap pera meninggal dunia adalah tidak benar atau hoaks. Terima kasih telah menonton! Imbas bongkar trik pengobatan Ida Dayak pasukan merah Kalimantan 6 ratus sulap merah. Media sosial saat ini tengah dihebohkan dengan kedatangan pasukan merah dari Kalimantan yang datang ke Jakarta. Hal itu imbas dari aksi pesulap merah alias Marshall Radival yang menguliskan trik pengobatan yang dipakai oleh Ida Dayak. Pasukan merah tersebut datang ke Jakarta hanya untuk bertemu langsung. Dengan Marshall Radival. Video kedatangan pasukan merah itu satu diantaranya diunggah oleh akun TikTok as Jenderal Rakyat. Dalam video itu, dinarasikan bahwa pasukan merah telah tiba di Jakarta untuk memenuhi panggilan pesulap merah, yang diklaim sempat menentang suku dayak. Unggahan itu dilengkapi dengan keterangan bahwa pasukan merah memenuhi tantangan Marshall untuk bertemu secara langsung. Meski begitu, kabar tersebut rupanya hanyalah hoax alias tidak benar. Sebab video pasukan merah itu rupanya video lama yang diambil saat Residen Jokowi mengunjungi kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dalam kesempatan itu, Jokowi berkesempatan melakukan temu akbar bersama pasukan merah yang digelar di rumah Radang Pontianak. Sementara dari akun TikTok, extrajurit Borneo juga menjelaskan bahwa video terkait kedatangan pasukan merah hanyalah hoax. Dalam menerasi video itu, dijelaskan bahwa tidak ada pasukan merah yang tiba di Jakarta untuk menyelesaikan kasus dengan pesulap merah. Sebagai informasi bahwa pesulap merah juga sempat melakukan klarifikasi bahwa dirinya tidak pernah menantang suku dayak ataupun Kalimantan. Ia juga menjelaskan bahwa permasalahannya dengan warga dayak yang sempat menginginkan bertemu sudah selesai. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!